Pahlawan Gurun Jilid 5. Sulem menoleh, sahutnya, katakan dulu, kau sendiri sedang memikirkan apa? Aku sedang berpikir, sejak kini hanya kau seoranglah adalah sanak keluarga ku kata N.I.O.N. Bukankah ini sangat aneh, tiga hari yang lalu kita belum saling kenal? Ya, tadi aku pun berpikir demikian, tapi setelah kupikir lagi menjadi tidak merasa heran. Pengalaman nyata dan nasib kita yang sama yang telah mengikat kita menjadi satu, setelah kedua orang sama-sama mengutarakan isi hati masing-masing, tanpa terasa keduanya saling berpelukan, baru sekarang N.I.O.N. dapat menangis sepuasnya. Lega hati Sulem melihat N.I.O.N. sudah bisa menangis. Maklum, seseorang yang mengalami pukulan batin yang maha dasyat, paling berat kalau perasaan duka yang hebat itu tetap tersekam di dalam hati, tapi kalau bisa menangis perasaannya akan menjadi longgar malah. Benar saja, setelah puas menangis, semangat N.I.O.N. tertampak sangat lelah dan terasa akan perlunya mengasoh, bahkan juga terasa lapar. Adi Wan, kata Sulem kemudian, hendaknya kau ingat pesan N.I.O.T.O.A.K.O., tugas kita masih berat, sakit hati keluarga dan negara masih menantikan kita untuk menuntut balas. Kau harus makan sedikit baru ada tenaga untuk jalan besok. Di kolam ini ada ikan, akan ku tangkap dua-tiga ekor, segera Sulem melompat ke dalam kolam, setelah tubruk sini dan gagap sana. Dengan susah payah akhirnya dapat ditangkap dua ekor ikan sebesar telapak tangan. Dengan tertawa Sulem berkata, biasanya kita menyangka kaum nelayan sangat mudah menangkap ikan, sesudah kita sendiri mengerjakan barulah tahu akan sukarnya. Meski kedua ekor ikan ini tidak mengenyangkan kita, tapi jauh lebih baik daripada makan rangsum kering yang hambar. Sementara itu N.I.O.T.O.A.K.O.A.N. sudah membuat api, katanya, dua ekor ikan itu pun sudah cukup buat menangsal perut kita. Bawalah kemari akan kubukin ikan panggang. Wah kau menjadi basah kuyuk, lekas mendekati api agar bajunya bisa cepat kering. Sambil memanaskan badan di tepi api unggun sembari menyaksikan N.I.O.A.N. memanggang ikan, Sulem merasa badannya menjadi hangat. Bukan saja badan terasa hangat, seakan-akan api yang disulut N.I.O.A.N. itu telah membakar hatinya. Selagi Sulem termangu-mangu memandangi wajah N.I.O.A.N. yang kemerahan tersorot oleh sinar api, tiba-tiba air muka Sinona tampak berubah dan mendesis padanya, Engkolem, coba dengarkan, seperti ada orang datang. Sulem terperanjat dan tersadar dari lamunannya, benar juga sayup-sayup di lembah yang sunyi itu terdengar suara ketak-ketik, suara berdetaknya kaki kuda, bahkan tidak hanya seekor kuda saja. Lekas padamkan api dan mencari tempat sembunyi, seru Sulem dengan suara tertahan. Maklumlah, keadaan mereka sekarang lapar lagi lelah, kalau pendatang itu adalah musuh, terang mereka tidak sanggup bertempur lagi. Belum sempat mereka berbuat apa-apa, tertampak tiga orang dengan enam kuda sudah muncul di dataran lembah itu. N.I.O.A.N. menjadi heran melihat pendatang itu, katanya, ketiga orang itu semuanya wanita, mungkin bukan datang buat menyatroni kita. Tapi tengah malam buta untuk ketiga orang perempuan ini datang ke lemah sunyi. Eh, kau mau apa, engko lem saat itu ternyata Sulem telah memapak ke sana. Kiranya ketiga orang perempuan itu bukan lain daripada putri Minghawi dengan dua dayangnya. Rupanya Minghawi tetap merasa khawatir meski dia telah memberi pesan pada silamah jubah hitam yang ditugaskan ayah bagindanya untuk menangkap Sulem, karena tidak sabar menunggu di rumah, akhirnya ia sendiri ikut menyusul ke pegunungan ini. Ia khawatir tidak keburu menyusul, maka bersama kedua dayangnya masing-masing membawa sekor kuda cadangan untuk digunakan dalam perjalanan jauh itu. Kebetulan malam ini N.I.O. Wan menyalakan api unggun sehingga rombongan Minghawi itu terpancing datang. Melihat kedatangan putri Minghawi itu, meski Sulem terkejut dan bersangsi, tapi timbul juga secubil harapannya. Karena tidak bisa mengelak lagi, sekalian ia lantas memapaknya dan berseru, ada urusan apakah tuan putri jauh-jauh datang kemari? Kenapa kau tidak memenuhi janji undanganku? Ayahku tidak jelek padamu, mengapa kau melarikan diri dari holin teguh Minghawi dengan wajah dingin? Pertama, hakikatnya aku tidak pernah menyanggupi memenuhi undanganmu, Syed Tiong sendiri yang menetapkan bagiku, kalau mau mengusut soal tidak memenuhi janji silahkan kau tanya kepada Syed Tiong. Kedua, aku tidak menerima sesuatu jabatan dari ayahmu, aku adalah bangsa Han, aku akan pulang ke rumah dengan secara terang-terangan, mengapa aku dituduh melarikan diri? Kau bilang apa Minghawi menegas heran. Siapa itu Syed Tiong? Kau tidak menjabat tugas apa-apa, tapi ayahmu adalah pembesar mengol. Rumahmu berada di holon. Kau hendak pulang kemana lagi kata-katamu hanya bisa digunakan menipu anak kecil saja. Ceritanya memang panjang, harap kau mendengarkan penjelasanku, ujar Sulem. Minghawi menunjukkan sikap tidak sabar, jengeknya, kau tidak perlu mengarang obrolan kosong lagi. Hektometer, tidak kau katakan juga aku mengetahui bahwa kepergianmu ke sini untuk bertemu dengan siluman cilik ini. Pernah apa dengankah siluman cilik ini? Coba katakan. Mendadak Sulem mendelik dan menjawab, kau mau marah atau mau bunuh aku boleh silahkan, tapi sekali-kali kau tidak boleh menghina istriku. Minghawi tampak tercengang, katanya, apa katamu? Perempuan ini adalah, adalah istrimu sejak tadi N.Y.O. Wan diam saja, baru sekarang dia balas mendengus. Hektometer, Li Kongcu dan aku adalah suami istri resmi, siluman cilik yang suka menaksir laki-laki memang ada, tapi bukan aku. Saking dongkolnya N.Y.O. Wan sengaja mengolok Allah Minghui secara tidak langsung. Tiba-tiba Minghui bergelak tertawa, serunya, Li Sulem, kau benar-benar membohong besar. Tempo hari ayahmu sendiri mengatakan kau masih bebas, dari mana mendadak muncul istrimu ini ia lampas senang karena mengira dirinya telah membongkar kebohongan V, maka terhadap olok-olok N.Y.O. Wan tadi tak dipusinkannya. Sulem menjawab, Nona N.Y.O. ini adalah istriku yang dijodohkan oleh ayahku. Ayahku memang bernama Li Haiko, tapi bukan orang yang memalsukan nama ayahku yang kini tinggal di Holin itu, yang benar di Holin itu bernama Xiaetiong. Sekarang kau paham tidak? Seketika Minghui terkesima, selang sejenak barulah ia menegas, kau bilang Xiaetiong itu memalsukan nama ayahmu dan sekarang menjadi pembesar di bawah ayahku itu. Mana bisa jadi demikian? Xiaetiong itu sebenarnya kawan ayahku dalam kamp tawanan, ketika mengetahui ayah dicari pihak kalian karena akan dimanfaatkan kepandainya, secara keji Xiaetiong telah mencelakai ayah, lalu memalsukan beliau. Sesungguhnya dia adalah musuh pembunuh ayah, cuma mula-mula aku tidak tahu, tapi sekarang aku telah mengetahui duduknya perkara, begitulah secara ringkas Sulem menceritakannya. Keruan Minghui terkejut, katanya, sungguh luar biasa. Baiklah, akan kulaporkan kepada ayah untuk minta keadilan bagaimu. Tapi kau telah melakukan kesalahan besar, apa yang akan kau kerjakan sekarang? Mestinya aku yang tanya kepada Tuan Putri mau apa sekarang sahut Sulem. Kami suami istri sudah pasti akan pulang ke negeri kami sendiri, bila Tuan Putri Saudi memberi jalan, selama hidup kami akan merasa utang budi padamu. Kalau engkau tidak mau melepaskan kami, maka aku sendirilah yang akan bertanggung jawab. Cuma, cuma, pulang ke Holin sudah terang aku tidak mau, jika engkau mau menangkap aku, silahkan bawa pulang kepalaku ini. Mereka telah membunuh kakak istriku, jika aku tidak menghajar mereka, tentu saat ini kami tidak bisa bicara berhadapan padamu, kata Sulem. Tapi aku akapun tidak ingin minta perlindungan Tuan Putri, cuma saja urusan ini tiada sangkut pautnya dengan istriku, boleh kau bawa pulang kepalaku untuk dipersembahkan kepada ayahmu dan persoalan ini tentunya menjadi beres bukan? Tidak perlu kau bicara demikian, aku tiada maksud mencelakai kau, wajar Minghui. Coba akanku pikirkan daya upaya lain yang lebih baik, setelah merenung sejenak, kemudian katanya pula dengan senyum getir, Sesungguhnya bukan maksudku hendak memencarkan suami istri kalian, cuma kupikir ada lebih baik Nona N.I.O. ikut aku pulang ke Holin saja. Suami Nona jelas tidak boleh tertangkap oleh ayahku, tapi kalau kau ikut aku ke sana, saya umpama tidak terhindar dari hukuman, paling sedikit kematianmu akan daampuni. Nanti akanku terimakah sebagai dayangku. Menurut hukum bangsa Mongol kami, tahanan yang telah ku jadikan daya yang tentu tiada orang yang berani mengganggu kau lagi. Dengan menggertak gigi N.I.O. wan menjawab tegas, baik, asalkan kau melepaskan suamiku, aku ikut padamu. Tidak, selasulem. Aku sudah membuat tuasnya N.I.O. to aku, tidak nanti ku bukin susah padamu lagi. Aku yang ikut pergi. Paling mati saja, kenapa aku? N.I.O. wan lantas merangkul sulem, apakah kau belum lagi paham akan maksudnya, dia inginkan kau tetap hidup dan menghendaki aku berpisah darimu? Kata-kata ini diucapkannya dalam bahasa daerah asalnya sehingga tidak dipahami oleh Minghui. Walaupun begitu melihat kemesraan kedua orang itu, timbul juga rasa cemburu dan sedih dalam hati Minghui. Sekilas itu timbul pertentangan batin Minghui antara baik dan buruk, akhirnya perasaan yang baik ternyata lebih unggul. Pikirnya, sekalipun aku dapat membuat mereka suami-istri terpisah, tapi apa gunanya ji kalau hatinya tetap terpusat kepada istrinya? Bila aku memang suka padanya seharusnya aku pun membuatnya senang dan bahagia. Terpikir demikian tetaplah keputusannya. Minghui dapat mengatasi api cemburu yang membakar. Katanya kemudian, baiklah, kalian tidak perlu menangis lagi. Akanku lepaskan kalian biarpun aku akan dihukum oleh ayah. Sulem kegirangan. N.Y.O.Wan ditariknya, untuk bersama memberi hormat kepada putri Minghui, katanya, banyak terima kasih. Jika begitu segera kami akan berangkat saja. Nanti dulu tiba-tiba Minghui mencegah. Seketika Sulem tertegun karena mengira Minghui berubah pikiran. Tapi putri itu tersenyum dan berkata, meski kepandayan kalian tidaklah rendah, tapi hendak kabur dari Mongol mungkin tidaklah mudah. Setiba kembali C.P.D. Holin tentu tidak akan memberitahukan Mufajai dan mengirimkan jago-jagonya untuk memburu kalian. Apalagi kalian adalah orang Hon yang pasti akan ditanya dan diperiksa dengan teliti oleh setiap pos penjagaan yang tidak sedikit jumlahnya itu. Kesukaran-kesukaran demikian sudah dalam perhitunganku, sahut Sulem. Biarpun mati juga kami tidak gentar. Baiklah, sekali mau menolong orang harus ditolong sampai saat terakhir. Ini ku berikan Kim Pei, medali emas, ini, kata Minghui. Waktu Sulem terima medali emas itu diperiksanya ternyata di atas medali itu terukir seekor relang yang garang dan hidup, di tepinya ada dua baris huruf kecil. Sulem hanya kenal dua huruf di antaranya yang berarti kemah emas. Ini adalah medali emas ayahku, tutur Minghui. Dengan medali emas ini, tentu kau akan diberi kebebasan oleh setiap pos penjagaan yang kalian lalui. Namun ada medali tanpa kodatunggangan juga percuma, sebab kalian harus cepat mendahului lari keluar daerah kami sebelum perintah penangkapan kalian disiarkan. Selain itu kalian harus waspada bila mana tersusul oleh ksatria. Kemah emas yang dikirim oleh Mufali jago-jago kemah emas itu bisa menangkap kalian tanpa peduli medali emas yang kau pegang ini. Sampai di sini Minghui memberi tanda kepada kedua dayangnya, tiga ekor kuda yang dituntun oleh dayangnya itu lantas digiring maju. Lalu Minghui berkata pula, ketiga ekor kuda ini adalah kuda-kuda pilihan, boleh kalian pakai secara bergiliran dan tak sampai 10 hari tentu kalian dapat mencapai tapal batas. Cepet terluka parah, sekalipun dia pulang sampai diholin juga makan waktu beberapa hari lagi, dan untuk menyiarkan perintah penangkapan atas kalian tentu akan terlambat beberapa hari lagi daripada perjalanan kalian. Namun jangan kalian gegabah, semakin cepat kalian lepas dari tapal batas semakin baik bagi kalian. Semoga kalian bisa selamat lolos dari bahaya dan selanjutnya aku pun tidak berharap akan bertemu lagi dengan kalian. Tak terduga oleh Sulem bahwa Minghui berpikir sedemikian rapinya bagi mereka. N.Y.O. Wan lebih-lebih tidak pernah membayangkan akan kebaikan Putri Mongol itu, padahal baru saja masih dimakinya, tanpa terasa ia menjadi riku sendiri. Ia bermaksud mengucapkan terima kasih, namun Minghui sudah melarikan kudanya dengan cepat diikuti oleh kedua dayangnya. Termangu-mangu sejenak N.Y.O. Wan, katanya kemudian, N.Y.O. Wan, baik sekali Putri Minghui itu kepadamu. Wajah Sulem menjadi merah, sahutnya, aku cuma mengiringi dia berburu satu kali, sesungguhnya tiada punya pergaulan apa-apa, hendaklah kau jangan salah paham. Kalian sudah saling kenal lebih dahulu, seumpama ada pergaulan yang lebih akrab juga tidak bisa disalahkan kau, ujaran N.Y.O. Wan tertawa. Apalagi kebaikanmu padaku juga tidak kurang baiknya daripada kebaikannya kepadamu. Coba tadi kalau kau tidak mengancamnya dengan pengorbananmu, mungkin dia takkan membebaskan aku. Engkau Hlem, sungguh aku sangat berterima kasih padamu, hendaklah kau pun jangan salah paham akan ucapanku yang sungguh-sungguh ini. Tiba-tiba N.Y.O. Wan mencium bau sangit, ia menoleh dan berseru, ai, kedua ikan panggang itu menaj dihangus. Sulem terima seekor ikan panggang itu terus dimakan dengan lahapnya, sampai duri dan tulang ikan juga dilahap seluruhnya. Katanya, ehem, lezat sekali, selama hidupnya belum pernah makan ikan senak ini. Aku tidak percaya, ujaran N.Y.O. Wan sambil mengunyah ikannya sendiri. Tapi ia lantas mengerut kening dan berkata, ai, sudah hangus, rasanya pahit seperti makan arang saja, masakah kau bilang lezat? Tapi bagiku benar-benar sangat enak, kata Sulem dengan tertawa. Menurut adat kampung kami, pengantin perempuan setelah menikah tiga hari harus masuk dapur dan masak kuah ikan. Sekarang kau tidak masak kuah, tapi panggang ikan dan ternyata sedemikian lezatnya. Kelak setiap hari kau membuatkan ikan panggang bagiku, tentu pula aku akan merasa senang sekali. Ah, kau hanya sengaja membuat senang aku saja. Kelak tentu kau akan rasakan pahitnya, omel N.Y.O. Wan dengan muka merah. Asalkankah sendiri yang masak, biarpun pahit juga kurubah menjadi manis, kata Sulem. Hayolah lekas kau makan, setelah kenyang tentunya lekas pulih juga tenagamu. Betul, sahut N.Y.O. Wan mengangguk. Kita tidak boleh siakan maksud baik pemberian kuda dari putri Ming Haui ini. Sebenarnya N.Y.O. Wan tidak kepalang lelahnya, tapi sekarang karena hatinya telah lapang, ada harapan buat menyelamatkan diri pula, tanpa terasa semangat terbangkit, dan setelah kenyang makan mereka lantas menyemplak ke atas kuda dan menempuh perjalanan malam. Ternyata besar manfaatnya medali emas pemberian Ming Haui itu, banyak pos penjagaan sepanjang jalan sama memberi kelonggaran, mereka tidak dipersulit, bahkan diberi bantuan perbekalan yang diperlukan. Hari ini mereka sudah memasuki Gobi, N.Y.O. Wan kegerahan sehingga megap, Sulem menjadi teringat kepada pengalaman waktu datangnya dahulu, di gurun Gobi inilah dia menemukan mayat sepekseng dan bertemu dengan Beng Xiaokeng serta putrinya, kejadian dahulu itu terbayang lagi, tanpa terasa wajah Beng Beng Xiaokeng kembali timbul dalam benaknya. Beberapa kali Sulem bermaksud menceritakan tentang Beng Xiaokeng dan petirinya itu kepada N.Y.O. Wan, tapi urung diceritakan karena khawatir N.Y.O. Wan menaruh curiga dahulu menjadi beban tekanan di jiwanya. Melihat sekian lamanya Sulem tidak bicara, N.Y.O. Wan berpaling dan tanya padanya, Engkohlem, kau sedang memikir pan apa? Oh, tak apa-apa, hawa sangat panas, hendaklah sebentar petang ada ingin yang sejuk. Adok Wan, akan ku ceritakan satu kisah padamu. Tapi sebelum dia bicara lebih lanjut tiba-tiba N.Y.O. Wan berseru, Hi, lihatlah di sana ada pepohonan, lekas kita mengasur di sana, kisahmu hendaklah ditunda dulu. Waktu Sulem memandang ke sana, kiranya adalah bukit yang pernah ditempatinya bersama Beng Xiaokeng dahulu. Ketika dia jatuh pingsan di hantam hulitu, waktu sadar ia sudah berada dalam kemah Beng Xiaokeng. Malam itu ia malah mendengar pembicaraan Beng Xiaokeng dan anak perempuannya dan besok paginya kedua ayah beranak itu telah benerangkat tanpa pamit dan hanya meninggal tulisan yang memperingatkan dia agar jangan ikutan melakukan kejahatan jika ingin selamat. Teringat kepada kejadian dahulu itu, jantung Sulem menjadi berdebar sambil mengikuti N.Y.O. Wan melarikan kuda ke arah bukit. Eh HM, aku seperti membau hawa segar, kuterka di bukit ini tentu ada sumber air, ujar N.Y.O. Wan sembari menarik napas panjang-panjang. Benar, di bukit ini memang ada sumber air sahut Sulem dari mana kau tahu tanya N.Y.O. Wan. Aku pernah mengisi dua kantong air di atas bukir ini, kata Sulem. Tapi mukanya menjadi merah sendiri sebab kedua kantong air itu sesungguhnya diperolehnya dari Beng Bing Xia. N.Y.O. Wan sendiri lagi gembiran karena menemukan benua hijau di Gurung Gobi, hakikatnya ia tidak perhatikan raut muka Sulem itu. Dengan senang ia berkata pula, Ja, di sini pula kita dapat mengisi kantong air kita. Engkoh lang setiba di hutan sana boleh kau tidur sepuasnya, habis mengasuh barulah kau menceritakan kisahmu. Sulem sangat terharu dan malu pula atas kelembutan N.Y.O. Wan itu, pikirnya, aku harus menceritakan semua pengalamanku padanya. Sedikitpun takanku rahasiakan. Dia sesungguhnya teramat baik padaku, mana boleh hatiku memikirkan gadis lain? Sampai di kaki bukit tiba-tiba tertampak warna kain tenda di dalam hutan sana. Seru N.Y.O. Wan, Hi, di situ sudah ada orang. Marilah kita menyapa mereka. Sebaliknya Sulan merasa heran siapakah gerangan yang berkemah di situ. Dalam pada itu orang di dalam kemah itu pun rupanya sudah mendengar suara mereka dan keluar, ketika berpapasan muka, kedua pihak sama-sama melenggong. Yang muncul dari dalam kemah adalah seorang laku dan seorang perempuan, mereka bukan lain adalah Song Tilun dan Li Usem N.Y.O. suami istri. Sebagaimana diketahui Song Tilun dan istrinya telah salah paham terhadap Lu Sulem, terutama setelah Li Sulem diselamatkan oleh Mufali, maka salah paham atas dirilah Sulem sebagai pengkhianat menjadi tambah mendalam. Dasat watak Song Tilun memang berangasan, begitu melihat Li Sulem lagi, tak tahan lagi gusarnya, segera ia menerjang maju sambil membentak. Bangsat, kedatanganmu sangat kebetulan, memangnya Tuanmu hendak menjara dan bikin perhitungan padamu berbareng sepasang senjatanya berbentuk roda, segera bergerak dan menghantam Song Toaku. Seru Sulem, sambil melompat mundur. Tapi belum lanjut ucapannya senjata Song Tuun sudah menyember tiba. Tidak tahu malu, siapa sudi bersaudaraan dengan Kas Song Tuun memaki tanpa mengendurkan gempurannya yang dasyat sehingga terpaksa Lu Sulem mesti menangkis satu kali. Namun Song Tilun tidak ambil pusing terhadap seruan Sulem itu, susul menyusul ia menyerang lagu beberapa kali, semuanya jurus-jurus yang mematikan. Sebaliknya timbul perasaan ragu-ragu pada diri Li Usem Nio demi menyaksikan Li Sulem melayani suaminya secara mengalah. Serunya kemudian, Toako, coba dengarkan dulu apa yang akan dikatakan. Dengarkan apa? Sudah jelas dia adalah begundal tartar mongol, bekas luka panah di Baguku masih belum lagi semibuh seluruhnya sampai sekarang, apakah kau masih mau percaya kepada ocahannya Sahut Song Tilun? Li Usem Nio berseru pula, tapi Nona Beng bilang. Mungkin Nona Beng jatuh hati kepada bocah ini, apakah kau juga percaya omongannya? Hektometer, bahkan Beng Tai Hiap sendiri menyesal tempoh hari telah melepaskan bocah ini kata Tilun. Hei, hei, apakah kalian telah bertemu dengan Beng Tai Hiap Seru Sulem? Aku justru ingin memberi penjelasan kepada beliau. Apakah kau tidak dapat berhenti dahulu? Benar, aku telah bertemu dengan Beng Tai Hiap, tapi beliau suruh aku membinasakan kau bentak Tilun. Begitulah ia tidak menghiraukan seruan Li Sulem, sebaliknya menyerang lebih gencar. Nio Wan sendiri tertegun di samping dengan penuh tanda tanya, siapakah gerangan Nona Beng yang dimaksudkan? Mengapa engkau lem tak pernah katakan padaku? Demikian ia menjadi sangsi. Walaupun begitu dari nada ucapan Song Tilun lapat, ia pun dapat menduga apa sebabnya mereka hendak membunuh Lu Sulem. Maka cepat ia pun berseru, Hei, tentu kalian telah salah paham. Engkau lem adalah orang baik, dia baru saja melarikan diri dari Holin, sekali-kali dia bukan begundal orang Mongol sebagaimana disangka kalian. Wah, engkau lem, panggilan yang mesra benar kata Lius M. Nio. Kau ini siapa dan hubungan apa dengan bocah ini? Karena pertanyaan yang kurang hormat ini, dari jengah N. Y. O. Wan menjadi gusar, jengeknya, aku adalah istrinya, kau mau apa? Lius M. Nio tercengang, ajaknya, oh, kiranya kau tidak tahu seluk-beluknya dan kena dipelet olehnya. Pantas kau bilang dia orang baik-baik. Haha, sekarang tidak perlu lagi mengusut lebih jauh, dari pernyataanmu ini justru membuktikan bocah ini adalah orang busuk. Malu, gemas, merah dan sangsi pula N. Y. O. Wan, damperatnya, kau mengoceh tak keruan apa? Kau telah tertipu olehnya tanpa sadar, hal ini tak bisa menyalahkan kau, sahut Lius M. Nio. Tapi bocah yang berhati palsu ini tidak biar diampuni, habis berkata, seret, cambuknya lantas menyabet. Serangan itu teramat cepat datangnya, saat itu sulam sedang berseru, Wan Muai, jangan percaya omongannya, nanti akan ku ceritakan padamu. Pada saat yang sama itulah punggungnya telah kena cambukan sehingga baju robek dan babak belur. Kiranya tempoh hari Song Ti Lun berhasil kabur setelah terluka oleh panah Mufali. Hari kedua dapatlah mereka menyusul Beng Xiao Kang dan menceritakan pengalaman mereka. Karena laporan itulah, Beng Xiao Kang juga anggap Li Sulem telah ikut ayahnya menjadi begundal orang Mongol, ia menjadi menyesal Li Sulem tidak dibunuhnya. Tapi anak perempuannya, yaitu Beng Bing Xia tetap membela Li Sulem dan tidak percaya pemuda itu sudi mengabdi kepada musuh. Dasar watak anak darah yang masih polos apa yang dia anggap betul lantas dibelanya, oleh sebab itulah Li Usem Nimar mengira Nona Beng Bing Xia itu telah jatuh hati kepada Li Sulem. Song Ti Lun dan istrinya adalah anak buah Turek Seng, karena kematian Turek Seng terjadi secara aneh, sampai siapa pembunuhnya juga belum tahu walaupun dapat dipastikan musuh tentu tokoh silat kelas wahid. Mereka tahu tidak mampu menuntut balas bagi Sang Tochu, tapi sedikitnya mereka harus menyelidiki sehingga diketahui siapa musuh yang membunuh itu untuk dilaporkan kepada kawan-kawannya. Sebab itulah mereka bertekad tetap tinggal di Mongol untuk menyelidiki. Sedangkan Li Usem Nimau adalah perempuan yang telah biasa dimanjakan oleh Seng Suami, dalam pandangannya segenap lelaki di dunia ini harus setia dan menurut terhadap istri seperti suaminya, maka paling benci dia adalah lelaki yang ingkar janji, yang berhati palsu dan tidak setia. Padahal ia mengira Li Sulem telah merebut hati Beng Bing Xia, sekarang diketahuinya bahwa ada seorang gadis lain yang mengaku sebagai istri Li Sulem, keruan ia menjadi gusar dan gemas kepada Li Sulem. Begitulah berulang Li Usem Nimau lancarkan serangan dengan maksud menghajar Li Sulem. Keruan Sulem kelabakan, ia sudah kena cambuk satu kali, kalau kena lagi tentu bisa runyam. N.I.O. Wan juga khawatir, cepat pedangnya menusuk punggung Li Usem Nimau. Serangan ini memaksa. Li Usem Nimau harus menyelamatkan diri lebih dahulu. Benar juga, ketika mendengar samberan angin dari belakang, cepat Li Usem Nimau berkelit ke samping, tusukan N.I.O. Wan mengenai tempat kosong, tapi cambukan Li Usem Nimau terhadap Li Sulem juga luput. Tiada maksud N.I.O. Wan buat membunuh Li Usem Nimau. Cuma dia mendongkol cambukannya terhadap Li Sulem tadi, maka setelah tusukannya meleset segera ia melancarkan serangan pula secara gencar. Keruan Li Usem Nimau menjadi murk, makinya, dasar budak busuk, aku memelak kau, sebaliknya kau malah menyerang aku berbareng cambuknya lantas balas menyabet. Ketika N.I.O. Wan menangkis dengan pedangnya. Hampir saja pergelangan tangan terlibat ujung cambuk. Syukur ia lantas ganti serangan sehingga pedang tidak terlepas dari cekalan. Namun kepandaian Li Usem Nimau memang lebih tinggi, pula lebih berpengalaman, setelah bergebrak belasan jurus, akhirnya N.I.O. Wan kewalahan. Terpaksa ia berseru, engkau lem, bicaralah kau lantaran bicara dan sedikit meleng, hampir-hampir saja ia kena disabet oleh cambuk Li Usem Nimau. Syukur kepandaian Li Sulem lebih kuat daripada Song Tilun, semula dia sengaja mengalah untuk mengurangi salah paham lawan, maka dia hanya bertahan saja, bahkan digempur oleh Song Tilun sampai kerepotan. Kini dia telah merasakan cambuk Li Usem Nimau, ia menjadi gemas juga, pikirnya kalau lawan tidak dilambrak tentu sukar untuk memberi penjelasan. Maka dengan menahan sakit segera ia balas menyerang. Bagus, biar aku mengadu jiwa dengan kau, kalau bukan kau yang mampus biarlah aku yang mati, teriak Song Tilun dengan gusar. Walau demikian, apadaya, tenaga sudah lemah, betapapun ia menyerang tetap sukar mengenai Li Sulem. Siapa yang mau mengadu jiwa dengan kau, tolol dan perat Sulem saking mendungkolnya. Tapi kalau kau tidak tahu diri, pedangku ini tidak punya meta, bila kau mampus janganlah menyalahkan aku. Setelah merasakan lihainya Li Sulem, diam-diam Song Tilun berpikir jangan-jangan orang tadi memang mengalah padanya. Ia menjadi sangsi dan main mundur. Tekadnya ingin mengadu jiwa menjadi kabur. Li Sulem lantas berseru, aku tahu apa sebabnya kalian memusuhi aku, tentunya kalian mengira pembesar yang bekerja bagi Mongol diholin itu adalah ayahku. Tapi ingin ku katakan padamu bahwa bangsat itu namanya yang asli adalah Xiaetiong, dia memalsukan nama ayahku untuk mencari kedudukan. Ayahku sesungguhnya adalah patriot sejati, beliau telah dicelakai oleh Xiaetiong. Yang ku katakan ini adalah kejadian yang sungguh-sungguh, percaya atau tidak terserah padamu, meski mulai ragu-ragu juga setelah Song Tilun mendengar kata-kata Li Fe itu, tapi ia masih belum mau percaya sepenuhnya. Pada saat itulah di bawah bukit mendadak debu mengepul tinggi disertai derap kuda yang ramai. Air muka Song Tilun berubah hebat, bentaknya, siapakah orang-orang itu? Dari mana aku tahu sahut Sulem melengak juga. Waktu menoleh dilihatnya tujuh penunggang kuda sudah muncul di situ. Dua busu di antaranya samar-samar masih dikenal oleh Li Sulem sebagai jago-jago yang pernah ikut berburu dengan jengis kontempo hari, cuma namanya tidak ingat lagi. Ketika melihat Li Sulem berada di situ dan sedang bertempur dengan Song Tilun, kedua jago Mongol itu pun merasa heran dan berseru. Li Kong Cu, kiranya engkau sudah berada di sini dulu eh, awas musuh mau lari, lekas kejar. Kiranya kedua busu ini adalah anak buah Mufali yang ditugaskan mencari begundalnya Turek Seng. Mereka hanya tahu Li Sulem sangat disukai oleh Kon Agung, tapi tidak tahu kalau sekarang Li Sulem adalah buronan. Karena itulah mereka masih anggap Li Sulem sebagai teman. Sebaliknya Song Tilun menjadi gusar dan khawatir, dan peratnya kepada Sulem, anak bangsat, pintar benar kau putar lidah, sekarang kebohonganmu sudah terbongkar sendiri. Biar aku mengadu jiwa saja padamu. Sulem tidak menjawabnya, tapi dia memberi serangan pura-pura untuk terus mundur ke belakang, saat itu kedua busu Mongol tadi sedang memburu ke arah Sulem sambil berseru, Li Kong Cu jangat khawatir. Kami akan bantu kau tapi belum lenyap suaranya, mendadak pedang Sulem menyambar, seret-seret, secepat kilat kedua busu itu terguling binasa, yang satu tertabas separoh. Kepalanya, yang lain tertembus tenggorokannya. Saat itu dari belakang Song Tilun sedang ayun rodanya hendak menghantam punggung Li Sulem. Koma tapi melihat Sulem mendadak binasakan kedua jago Mongol itu, Song Tilun terkejut, lekas-lekas ia menahan senjatanya. Baru sekarang ia mau percaya omongan Li Sulem. Sementara itu kelima busu Mongol yang lain sudah memburu tiba pula dan mengepung mereka di tengah. Lekas kalian lari saja, kami berdua cukup mampu melayani beberapa orang ini seru Sulem. Sungguh aku, aku pantas mampu seru Song Tilun menyesal. Mendadak ia menggertak sekerasnya, kedua rodanya berputar, sebagai kerbau gila ia menerjang salah seorang lawan. Waktu busu itu menangkis dengan tomabik, terang, tombaknya terpukul bengkok, sebaliknya lengan Song Tilun juga keserempet tomabak lawan. Namun ia sut nekat, kembali sepasang rodanya mengepuluk tanpa ampu lagi busu itu terkapar dengan kepala hancur. Sementara itu Li Semenyo dan Niyawan juga sudah menerjang maju. Sekali cambuk Li Semenyo mau bekerja kontan pinggang seorang busu terlilit, cambuk terus diayun sekuatnya sehingga busu itu terlempar ke sana dan menumbuk kawannya sendiri. Segera Niyawan memburu maju dan menamatkan mereka dengan dua tusukan pedang. Tujuh busu sudah mampus lima, sisa dua busu lagi menjadi ketakutan, cepat mereka putar tubuh dan lari sifat kuping. Namun Li Sulem dan Niyawan lantas mengejar, sebelum tiba di bawah bukit kedua busu itu sudah tersusul. Semenyo, tampaknya kita telah salah menuduh mereka, bagaimana baiknya ini tanya Song Tilun kepadanya istrinya. Li Semenyo tidak menjawab, tapi tangannya lantas bergerak, dua buah tok liong piau telah sisambitkan ke bawah bukit. Terdengarlah jeritan ngeri dua orang busu itu masing-masing terkena sebuah piau berbisa itu dan terguling ke bawah. Selesai membinasakan kedua busu itu bagi Li Sulem, lalu Li Semenyo berseru lantang, orang Kango paling mengutamakan budi dan tegas soal demdam. Hari ini kau telah membantu kami, selamanya kami suami istri tentu takkan melupakan budimu ini. Kawanan tartar ini terbunuh oleh gabungan tenaga kita, maka siapapun tidak perlu merasa utang budi kepada pihak yang lain, Ut Sulem dengan tertawa. Aku sih tidak mengharapkan terima kasih apa-apa, cukup asalkan kalian tidak salah paham lagi padaku. Li Semenyo mendengus, lalu menyambung lagi, seluk-beluk urusan ini akhirnya tentu akan jelas seluruhnya. Setelah kami selidiki duduk perkara yang sebenarnya, bila mana cocok dengan kata-katamu, kelak kami tentu akan mencari dan minta maaf padamu. Tapi selamanya aku paling benci kepada laki-laki yang berhati palsu, bila hal ini kau lakukan, disamping terima kasih juga aku akan suruh kau rasakan cambuku lagi. Habis berkata demikian, segera mereka suami istri tinggal pergi melalui balik bukit sebelah sana. Rupanya Li Semenyo sudah mau percaya terhadap keterangan Li Sulem tadi dan Sud siap minta maaf kepadanya. Cuma dalam urusan Sulem dengan Beng Xia, dia tetap masih salah paham dan anggap Sulem sebagai pemuda yang berhati palsu dan suka permainkan anak perempuan, sebab itulah ia hendak membela keadilan bagi bing Xia. Sudah tentu Sulem serbarunya mendengar kata-kata Li Semenyo itu. Sepergenya Song Tilun berdua, dengan suara pelahan N.Y.O.N bertanya, Engkau Lem, nona Beng yang dikatakan itu sebenarnya apa persoalannya? Yang hendak ku ceritakan tadi justru mengenai hal ini, kata Sulem. Mereka anak beranak pernah menyelamatkan jiwaku, aku pun hanya kenal satu hari saja dengan dia, sehingga tiada persoalan hubungan akrab segala. Perempuan gila tadi mengoceh tak karuian, hendaklah kau jangan salah sangka. Begitulah Sulem lantas menceritakan kejadian dahulu, hanya tentang tulisan di atas pasir yang ditinggalkan bing Xia untuk menasehatinya itu tidak diuraikan. Jika demikian, nona Beng itu pun terhitung temanmu yang intim, Ujai N.Y.O.N dengan tertawa. Dia harus dipuji, walaupun hanya kenal kau secara singkat toh sudah percaya penuh padamu. Ayahnya menyelamatkan jiwamu dari tangan hulitu, sedangkan dia sendiri menyelamatkan jiwamu. Dari pedang ayahnya, maka pantaslah kalau kau berterima kasih kepada teman akrab lain jenis ini, Wan Moai, janganlah kau menggoda aku, sahut Sulem dengan muka merah. Kini kita adalah suami istri yang senasib sepenanggungan ikatan kita dipupuk dengan darah, yang mana tidak dapat dibandingi dengan persahabatan akrab apapun juga untuk ini. Apakah barangkali kau masih sangsi padaku? Ucapan Sulem ini jelas timbul dari lubuk hatinya yang paling dalam, N.Y.O.N merasa masam dan manis pula. Ia mengusap air mata yang menggenangi kelopak matanya, katanya dengan tertawa, N.Y.O.N mengapa kau menjadi kebuakan atas kelakarku ini? Sesungguhnya yang ku katakan tadi juga bukan tidak beralasan, Nona Beng itu telah menyelamatkan kau, kan pantas juga bila kau berterima kasih padanya. Baiklah, jangan kau khawatir, kau sangat baik padaku, masakah aku tidak tahu? Ocehan Lius M. Nio yang gilaan itu ku anggap tidak pernah ada saja, walaupun demikian katanya, namun dalam hati N.Y.O.N sudah terdapai juga setitik bayangan gelap. Maklumlah, dikala seorang anak perempuan mulai jatuh cinta, maka daya perasanya terhadap orang yang dicintainya itu amatlah tajam dan ajaib, sekalipun cuma suatu lirikan, suatu kalimat kata-kata atau menurut perasaan langsung saja sudah cukup mengintai rahasia yang terkandung di dalam hati Seng kekasih. Sekarang N.Y.O.N sudah mengetahui sebelum dia Seng suami sudah pernah bersahabat akrab dengan dua perempuan lain, yang seorang ialah Ming Haui dan satu lagi adalah Beng Bing Xia. Ming Haui sudah diketahuinya dengan jelas akan cinta putri Mongol itu terhadap suaminya, akan tetapi setelah kejadian itu lampau, kini sedikitnya N.Y.O.N tidak tahu apakah Beng Xia juga jatuh cinta kepada Seng suami, hal inilah yang menimbulkan bayangan suram di dalam menaknya, menimbulkan rasa sangsi dan khawatirnya. Apa sebabnya bisa terjadi demikian? Sebab dapat telah dirasakan oleh N.Y.O.N bahwa kedua nona itu menempati kedudukan yang berbeda di dalam hati Lu Sulem. Kalau terhadap Ming Hui secara belakang Sulem telah menyelesaikan persoalannya secara tegas waktu memberi penjelasan kepada N.Y.O.N juga tidak merasa malu dan merasa bersalah, sebaliknya mengenai Beng Bing Xia. Ternyata Sulem merasa perlu membela diri seakan-akan khawatir dicurigai N.Y.O.N. Dari ini saja N.Y.O.N sudah dapat merasakan, seumpama mereka bukan kekasih, sedikitnya dalam hati Lu Sulem sudah tertanam perasaan aneh terhadap Bing Xia. N.Y.O.N menjadi teringat kepada waktu menjelang adanya Lu Haiko telah suruh Sulem menikahinya, tapi waktu itu Sulem berusaha mengelak, walaupun kemudian dia memberi alasan tidak ingin membuat susah padanya, tapi bukan mustahil soalnya justru mengenal diri Nona Beng ini. Apalagi tentang pengalamannya itu mengapa baru sekarang Sulem menceritakan padanya? Terpikir demikian rasa sanksi N.Y.O.N menjadi bertambah. Hal ini sebenarnya juga tak bisa menyalahkan N.Y.O.N bila dia merasa sanksi dan cemburu umpamanya. Dasarnya N.Y.O.N bukan wanita yang berjiwa sempit, soalnya kedudukannya sekarang ini kecuali Lili Sulem seorang, dia tidak punya sana keluarga lain lagi. Nasib mereka sudah terikat menjadi satu, bahkan dia juga sudah mencintai Sulem secara mendalam. Kini diketahuinya dalam hari Sulem ternyata ada lagi seorang gadis lain, tentu saja menimbulkan bayangan gelap dalam benaknya. Namun biarpun timbul rasa sanksi dan khawatirnya, N.Y.O.N, ia pun merasakan pula bahwa kian hari Sulem kian baik padanya, semula pemuda itu memang rada canggung dan seperti rada terpaksa, tapi kini N.Y.O.N benar-benar telah dianggapnya sebagai bakal istri. Suatu hal N.Y.O.N cukup yakin, yaitu Sulem pasti tidak berhati palsu padanya. Karena kemungkinan disusul oleh musuh selama mereka belum meninggalkan wilayah Mongol tetap ada, maka lekas-lekas mereka melanjutkan perjalanan pula. Sepanjang jalan Sulem sangat baik menjaga N.Y.O.N, di bawah dorongan semangat pemuda itulah akhirnya N.Y.O.N sanggup melintasi Gobi yang luas itu. Lambat laun bayangan gelap di benak N.Y.O.N itu pun terbakar habis oleh terik matahari di gurun Gobi itu. Suatu hari mereka sedang melarikan kuda mereka di padang rumput, ternyata di tanah rumput itu banyak terdapat bekas tapak kuda. Sulem terkesiap, katanya kepada N.Y.O.N, melihat keadaan ini, pasukan Mongol baru saja lalu Disney bisa jadi kemarin. Bukankah Jenghis Khan masih berada di holin ujar N.Y.O.N? Sebulan yang lalu Jenghis Khan sudah memerintahkan serangan terhadap Kim, Mungkin pasukan ini adalah pasukan pelopornya, kata Sulem. Entah medali emas pemberian Putri Minghowi itu berlaku tidak dalam pasukan Mongol. Kukira agak repot juga bila manaku temukan pasukan besar, ujar Sulem. Lalu bagaimana apakah kita perlu mencari suatu tempat sembunyi? Nanti kalau pasukan induk Mongol sudah lewat barulah kita melanjurkan perjalanan? Memang serba susah, coba kupikir dulu bagaimana baiknya, sahut Sulem. Ia tahu padang rumput itu adalah daerah tak bertuan ke selatan adalah wilayah kerajaan Kim, ke barat adalah daerah kekuasaan Sehe, suatu kerajaan kecil yang meliputi daerah Lingsia dan Siamsai Utara. Jika berputar memasuki daerah utara Siamsai, lalu masuk ke daerah Soasai yang termasuk wilayah kekuasaan Kim, kemudian bisa sampai di Tiongtoh, Peking sekarang, yang menjadi kota raja kerajaan Kim. Sulem pikir akan lebih aman bila mengambil jalan memutar ke Sehe itu walaupun lebih jauh. Tapi bila mengikuti jurusan yang ditempuh pasukan Mongol akan ada kesempatan buat membalas sakit hati, sebab Sia Itiong diduga pasti ikut dalam pasukan Mongol. Sulitnya kera bagaimana menghindari kepergok oleh pasukan Mongol dan kera bagaimana pula mencari peluang untuk membunuh Sia Itiong. Belum lagi mengambil ketetapan, tiba-tiba dari arah jauh berkumandang suara rebab yang menawan hati. Tertarik oleh suara rebab itu, tanpa terasa N.I.O.N. melarikan kudanya ke sana, renungan Sulem juga terganggu dan terpaksa ikut melarikan kudanya. Tidak seberapa jauh, terdengar jelas suara rebab tadi diiringi oleh nyanyian seorang gadis. Sesudah dekat, ternyata di depan sana ada tiga penunggang kuda. Dua busu bernaju hitam mengapit seorang perempuan muda di tengah. Kalau tidak salah ingat Sulem merasa sudah pernah melihat gadis Mongol itu di antara rombongan agudis Mongol yang sedang mengantar keberangkatan pemuda Mongol ke Medan Bakti ketika dia dibawa ke holin oleh Cilaun dan Mufali dahulu. Menurut pembicaraan Cilaun dan Mufali, agaknya nama gadis penyanyi Mongol yang cantik itu adalah Kalusi. Ketika mendengar dari belakang ada suara keleningan kuda, kedua busu itu telah menoleh, Kalusi juga berhenti memetik rebab dan berhenti menyanyi. Melihat kecantikan N.Y.O.N., busu baju hitam di bagian belakang itu menjadi melotot, serunya sambil tertawa, Aha, betinahan ini ternyata lebih ayu daripada si cantik Mongol. A.I., rejeki kita benar-benar tidak sedikit. Eh, to'ako, kita rebut dia sekalian, kita bagi sama rata, satu orang dapat satu. Busu bicara dalam bahasa sehoy yang tidak dimengerti oleh Li Sulem, Tapi N.Y.O.N. yang sudah tinggal tujuh tahun di Mongol dan pernah mendengar pembicaraan antara penggembala sehoy yang sering berkunjung ke Mongol, Walaupun tidak paham benar artinya, namun dapatlah N.Y.O.N. menangkap arti ucapan busu tadi. Dengan gusar baru saja N.Y.O.N. hendak mendamperat, mendadak Kalusi telah menjerit minta tolong. Busu di bagian belakang itu lantas menyabet dengan cambuknya kepada tawanannya itu, Tapi N.Y.O.N. dan Li Sulem berbareng juga telah menyambitkan dua buah pisau dan enam buah metu uang. Kepandayan busu itu ternyata tidak lemah, cambuknya terus memutar balik, Tar, sebuah pisau yang disambitkan N.Y.O.N. itu kena disampuk jatuh. Tapi mendadak busu itu berteriak kaget, cambuknya lantas jatuh ke tanah. Kiranya tiga buah telah mengenai hiat su di tubuhnya sebuah lagi mengenai tangannya sehingga cambuk terlepas dari cekalan. Menyusul busu itu pun terjungkal dari kodanya. Baik kedua buah pisau maupun ke enam metu uang yang disambitkan N.Y.O.N. dan Li Sulem itu masing-masing terbagi untuk menyerang kedua busu di depan dan belakang Kalusi itu. Busu di depan itu berkepandayan lebih-lebih, pisau N.Y.O.N. kena ditangkap olehnya, berbareng pisau rampasan itu menggores, sedangkan jari tangan kiri menyelentik dengan cepat. Jereng-jereng, kedua metu uang yang mengarah mukanya terselentik jatuh, sedangkan metu uang terakhir yang mengarah dadanya telah pecah kena dipotong oleh pisau yang di tangannya itu. Ini terima kembali bentak busu itu. Pisau rampasannya terus disambitkan kembali kepada N.Y.O.N. Cepat N.Y.O.N. melolos pedangnya untuk menangkis terang, meletiklah lelatu api. Penaga busu itu terjatuh sangat hebat, pusai itu bahkan terus melayang ke arah Kalusi dengan tidak kurang pesatnya. Keruan N.Y.O.N. terkejut, secepat anak panah lepas dari busurnya ia pun meloncat dari kudanya terus melesat ke sana dengan ginkang yang tinggi, sekali cengkeram segera ia angkat Kalusi ke atas. Tertampak sinar pisau berkelebat, kuda tunggangan Kalusi terus terkapar, rupanya sebelah kakinya telah patah terkena pisau terbang itu. Agaknya yang diarah busu itu bukanlah Kalusi, tapi adalah kudanya agar Nona itu tidak dapat melarikan diri. N.Y.O.N. menurunkan Kalusi di bawah pohon di tepi jalan. Rupanya Kalusi sangat ketakutan, dengan muka pucatnya mendekap di dalam pelukan N.Y.O.N. yang menghiburnya agar jangan takut. Sementara itu Li Sulem telah mulai bertempur dengan busu yang berada di depan tadi. Busu itu menggunakan senjata golok melengkung sabit, tangkas juga busu itu, goloknya menabah sekian kemari dengan sinar putih yang menyamber. Sulem terkesiap melihat kepandaian lawannya yang tidak lemah itu. Ia pun melancarkan serangan dengan gencar. Pertarungan di atas kuda mengutamakan kecepatan. Tapi meski sudah bergebrak belasan jurus, sedikitpun Sulem tidak lebih unggul. Melihat itu, N.Y.O.N. suruh Kalusi sembunyi di balik pohon itu, ia sendiri lantas mencemplak pula ke atas kudanya dan menerjang maju untuk membantu. Dengan gabungan tenaga mereka barulah busu baju hitam itu merasa kewalahan. Kalusi yang ditinggal di balik pohon sana masih kebat-kebit ketakutan, terutama suara nyaring beradunya senjata membuatnya merasa ngeri. Pada saat itulah sekilas dilihatnya busu yang terluka tadi sedang merangkak ke arahnya. Tentu saja ia tambah takut dan menjerit. Tupanya busu itu mampus membuka sendiri hiatu yang tertutup piawometu uang tadi. Hanya saja belum begitu lancar sehingga tenaga belum pulih, terpaksa ia hanya merangkak saja. Waktu itu Sulem sedang melancarkan serangan gencar, tampaknya lawan sudah sukar menangkisnya. Pada saat itulah terdengar jeritan kalusi. Keruan Niyawan terkejut dan menoleh karena mengira terjadi apa-apa atas diri gadis Mongol itu. Kesempatan baik ini tidak disiakan busu itu, dengan kepandainya menunggang kuda, secepat angin ia terus melesat lewat di samping Niyawan. Ketika Niyawan menyadari apa yang terjadi, pedangnya lantas menabas ke belakang. Namun busu itu sempat melorotkan dirinya ke samping perut kuda sehingga hanya betisnya saja yang terluka. Tapi dengan demikian busu itu pun terlolos dari kepungan mereka. Khawatir busu itu akan mencelakai kalusi, cepat Sulem memburu. Ia tidak tahu bahwa busu itu sudah tidak berani bertempur lebih lama lagi, tujuannya bukan kalusi, tapi hendak menolong temannya yang terluka itu. Busu yang terluka itu masih belum mampu berdiri, hanya sanggup mengacungkan tangan saja. Ketika temannya melarikan kudanya sampai di sampingnya sambil menyulurkan cambuk, sekuatnya busu terluka itu memegang ujung cambuk. Ketika kawannya mengayun cambuk sekuatnya terangkatlah busu terluka itu ke atas kuda, berbareng, kuda terus dilarikan dalam sekejap saja lantas kabur jauh. Sementara itu N.Y.O. Wan telah membangunkan kalusi dan menghiburnya agar jangan takut. Dengan muka yang masih pucat, kalusi mengucapkan terima kasih. Untung kau telah memancing kedatangan kami dengan suara rebabmu yang merdu tadi sehingga kedua bangsat itu dapat kami enyahkan, ujar N.Y.O. Wan. Tempo hari kau seperti mengantar teman-temanmu berangkat ke medan perang, mengapa sekarang kau sampai di sini? Orang macam apalagi kedua busu taditnya Sulem. Aku merasa berat ditinggal oleh Akai, tutur kalusi dengan wajah merah cengah ketika menyebut nama kekasihnya itu. Sebab itulah aku terus mengikuti perjalanan pasukan kami dan mengantar sampai di Liyong Sahtui. Liyong Sahtui adalah suatu tempat kira-kira seratus li di dalam wilayah kekuasaan Kim, suatu tempat yang makmur dan strategis bagi pangkalan tentara. Diam-diam N.Y.O. Wan terharu terhadap cinta suci kalusi yang mengantar kekasih ke medan bakti itu. Sungguh suatu nona yang setia dan berbudi. Sebaliknya Sulem merasa heran mengapa pasukan penjaga perbatasan Kim sama sekali tidak mengadakan perlawanan, sampai tempat penting seperti Liyong Sahtui juga tidak dijaga dan begitu gampang diduduki pihak Mongol. Sampai di Liyong Sahtui, Akai membujuk aku lebih baik pulang saja, demikian kalusi melanjutkan ceritanya. Katanya beberapa hari lagi peperangan besar mungkin akan terjadi. Tapi aku tidak menurut bujukannya. Mengapa kau tidak menurut apa yang dia katakankan demi keselamatanmu ujaran Y.O. Wan? Cici adalah penyelamatku, biarlah ku katakan terus terang padamu, tutur kalusi sesungguhnya aku ada rencana membujuk Ake mau melarikan diri saja dari pasukan. Aku bilang padanya bahwa penghidupan kita sebagai gembala di padang rumput cukup bahagia, buat apa kita pasti mendatangi negeri orang untuk perang, merampas dan membunuh segala? Begitu luas pula negeri Tiongkok dan entah betapa jauh letaknya. Konon Kon Agung berniat menghancurkan Kim dan menumpas Song, lalu betapa lama barulah kalian dapat pulang? Bukan mustahil selama hidup ini kita takkan berjumpa pula. N.Y.O. Wan mengangguk, katanya, benar kata-katamu memang beralasan. Setiap rakyat jelata lebih suka hidup dalam aman tentram yang ingin perang hanya Kon dan Panglima-Panglimanya, mungkin ditambah lagi saudagar jahat yang ingin menambah kekayaannya. Seperti kau sebenarnya bangsa Han kami juga tidak suka perang, Sulem ikut bicara. Akan tetapi bila kami dipaksakan perang, terpaksa kami melawan. Dan kalau perang sampai terjadi tentu bunuh-membunuh tak terhindarkan lagi, entah betapa banyak anak yatim piatu dan janda akan bertambah di masing-masing negeri. Sebab itulah peperangan yang dilancarkan oleh Kan kalian ini sesungguhnya adalah suatu kejahatan. Bujukanmu kepada Akai kekasihmu itu memang tepat. Kiranya kalian juga sependapat dengan aku, ujat kalusi dengan senang. Cuma sayang Akai tidak mau menurut nasihatku. Padahal biasanya dia sangat penurut, ia pun tidak tega meninggalkan aku, tapi sekali ini dia tetap tidak mau menurut meski aku berulang membujuknya. Dia mengatakan dia tidak ingin membunuh orang, tapi juga tidak sedih ditertawai orang, dia adalah pemburu gagah berani yang terkenal di padang rumput padanya. Dia bilang, orang punya nama, pohon punya bayangan, hendak menutupinya juga tidak dapat. Pohon besar takkan roboh kalau tidak ditebang, elang tetap terbang meski terkena panah, setiap pejuang tetap akan perang sebelum ulu hatinya ditembus oleh senjata musuh. Dia menyatakan hanya akan membunuh musuh yang bersenjata dan sekali-kali takkan membunuh rakyat jelata yang tak berdosa. Sulem berharap dapat mengorek sedikit berita dari Kalusi, ia coba bertanya, jika demikian, jadi kalian telah berpisah di Lyong Sahdui? Apakah Akai memberitahu padamu kemana pasukannya akan menuju? Justru aku tidak tahu kemana dia akan pergi perang dan bila selesainya, sahut Kalusi. Namun menurut Akai katanya paling lama setahun atau setengah tahun, bila dia tidak gugur di medan perang tentu akan pulang menjenguk aku, maka aku disuruh menanti dan jangan khawatir. Oh, kalau menurut nada ucapan Akai itu, jadi peperangan ini paling lama setahun sudah bisa selesai kata Sulem. Bukankah kon kalian telah sesumbar mau menyaplok Kim dan menghancurkan Song? Apakah begitu gampang tercapai cita-citanya itu? Itulah soalnya, kata Kalusi. Aku pun katakan pada Akai bahwa negeri Tiongkok begitu luas, untuk mencapai tempat kediaman rajanya saja puluhan ribu li jauhnya. Naik kuda saja mungkin juga akan makan waktu setahun lamanya. Akan tetapi Akai tampaknya seperti sangat yakin, katanya tidak sampai setahun tentu dapat pulang menemukan aku. Tergerak juga hati Sulem, ia pikir apa barangkali jengiskan telah mengubah rencana perangnya. Atau mungkin Raja Mongol itu hanya ingin menjaplok Kim lebih dulu lalu menunggu kesempatan lain untuk menggempur Song. Kalusi menyambung pula, biasanya Akai tidak pernah mendusai aku, namun aku pikir apa yang dia katakan ini mungkin hanya untuk membuat senang hatiku saja. Aku tidak ingin berpisah dengan dia, pasukan induknya masih berpangkalan di Liong Sahtui, bahkan sedang membangun. Kubu, mesti Akai tidak bilang padaku, tapi menurut cerita prajurit lain, mungkin sekali peperangan takkan terjadi di dalam waktu singkat. Maka aku mohon kepada Akai agar aku diperbolehkan tetap tinggal bersama dia, paling tidak sampai pasukan berangkat baru aku akan pulang. Namun kemudian apa yang terjadi sungguh di luar dugaan, hampir-hampir saja aku tak bisa lolos dari bahaya. Tentang orang yang hampir membuat celaka diriku itu tentu Li Kong Chu kenal patnya, agaknya dia sangat benci padamu. Siapa dia tanya Sulem heran. Pangeran Tinkok bakal suami putri Minghui, sahut Kalusi. Oh, kiranya dia, bagaimana dia bisa berada di Liong Sahtui tanya Sulem. Dia adalah komandan pasukan di Liong Sahtui itu, tutur Kalusi. Sebenarnya Akai sudah memperingatkan aku ketika aku mau tinggal di sana. Katanya Pangeran Tinkok itu sangat kejam dan gemar main perempuan pula, bila aku di Pergok berada di tengah pasukannya mungkin akan terjadi bencana. Ternyata pada hari itu juga lantas terjadi. N.I.O. Wan terkejut, tanyanya, dia adalah komandan pasukan, masakah dia berani merampaskah secara terang-terangan? Dengan kedudukannya, selain kon dan calon istrinya, rasanya tidak ada seorang pun yang ditakutinya. Disiplin pasukannya hanya berlaku bagi orang lain, tapi tidak berlaku bagi dia sendiri, tutur Kalusi. Hari itu baru saja aku keluar dari kemah Akai lantas ke Pergok olehnya. Seketika dia bersikap marah dan menuduh aku sembarangan masuk ke tangsi dan mengacaukan disiplin, segera aku ditangkap. Kemudian Kera bagaimana kau bisa meloloskan diri tanya N.I.O. Wan. Sekian lamanya aku dikurung di dalam kemah, lalu datanglah dia untuk memeriksa aku, kata Kalusi. Lucu juga kalau diceritakan, begitu tiba, ternyata marahnya telah berubah menjadi cengar-cengir padaku. Dia berkata, anak cantik, anak molek, kau jangan takut, aku tidak tangkap kau secara sungguh-sungguh, tapi hanya sebagai contoh bagi orang lain saja. Bila kau memang senang tinggal di dalam pasukan, maka akan ku penuhi keinginanmu. Kau boleh menjadi pelayanku, tentu tiada seorang pun yang berani mengusir kau. Waktu berangkat perang nanti juga kau akan ku bawa serta. Aku tahu menjadi pelayan bukanlah pekerjaan yang baik, maka aku menolaknya. Dia menjadi marah dan mengancam akan memberi hukuman setimpal bila aku tetap kepala batu. Aku sudah bertekad tetap menolak biarpun akan disiksa, tak terduga lantas datang seorang penolong, siapa itu penolongnya tanya Sulem. Iyalah bakal istrinya, Putri Minghui, sahut kasih tertawa. Putri Minghui juga berada di Leong Sahtui sana Sulem menegas dengan heran. Putri belum datang sendiri, hanya berita akan datangnya telah menakutkan pangeran Tinkok, kata Kalusi. Seorang pembantu Tinkok melaporkan berita akan datangnya Putri Minghui itu, diberitahukan pula bahwa aku adalah bakal istri Akai yang terkenal di kalangan jago-jago gelut Mongol, rupanya Tinkok menjadi juri dan kemudian membebaskan aku. Baik juga pembantu Tinkok itu, ujar Sulem. Dia adalah kawan baik Akai, hal ini tidak diketahui siluman buruk itu, kata Kalusi. Waktu ia mengantar aku keluar ke Mah Tinkok, dia mengatakan padaku bahwa Akai yang minta bantuannya agar menolong aku. Sesungguhnya Putri Minghui masih jauh di gurun pasir dan tidak mungkin tiba di Leong Sahtui dalam waktu singkat. Apakah rupa pangeran Tinkok itu sangat jelek? Masakah kau panggil Dio? Asiluman buruk tanyaan Iyeowan tiba-tiba. Mukanya hitam dan bersiung pula, mirip beruang hitam, kata Kalusi. Kasihan, Putri Minghui secantik itu mesti bersuamikan orang yang buruk rupa, ujaran Iyeowan sambil tersenyum penuh arti kepada Lee Sulem. Muka Sulem menjadi merah, lekas-lekas ia ubah pokok pembicaraan dan tanya Kalusi, tadi kau mengatakan pangeran Tinkok menaruh benci padaku, dari mana kau tahu hal ini? Ada suatu kejadian yang kebetulan kedengar, jawab Kalusi. Ketika pembantu Tinkok itu memberi laporan, telah diberikan pula sebuah gambar. Kulihat gambar itu melukiskan engkau, katanya kan menghendaki orang dalam gambar itu ditangkap, maka siluman buruk itu pun diminta, agar mengawasi orang yang terlukis itu. Katanya seorang Hon yang punya kedudukan di sisi Kon Agung juga minta bantuannya dengan menyediakan hadiah kepada Tinkok. Dalam hati Sulem yakin orang Hon itu pasti siahitiong adanya. Katanya kemudian, orang Hon yang dimaksud adalah musuhku, dia memang berusaha membinasakan aku. Kalusi terkejut, katanya, jipta demikian, janganlah Likong Chu berdua menuju ke selatan, sebelah selatan adalah perbatasan kerajaan Kim, di mana pangkalan pasukan Tinkok berada di Lyong Sah Tui. Banyak terima kasih atas ketaranganmu, kata Sulem. Akulah yang harus berterima kasih padamu, Likong Chu, sahut Kalusi. Lalu ia menceritakan pula kera bagaimana kepergok oleh kedua budu susah tadi, setelah aku meninggalkan Lyong Sah Tui, pagi-pagi tadi waktu lewat di perbatasan sehelantas kepergok kedua bangsat itu. Untunglah kalian telah menyelamatkan diriku. Karena hari sudah lewat lohor, N.Y.O.N. berkata, Kalusi daerah ini adalah perbatasan maka dapatlah kau pulang dengan aman. Maafkan kami tidak antar kau, tapi ambillah kuda kami ini, kuda Kalusi sendiri sudah terluka oleh sambitan pisau busu baju hitam tadi, maka N.Y.O.N. memberinya seekor kuda pilihan pemberian Minghui. Kalusi mengucapkan terima kasih, baru saja ia hendak naik ke atas kuda, tiba-tiba ia ingat sesuatu dan berkata pula, Cici, aku pun ingin memberi sesuatu tanda meta padamu. N.Y.O.N. mengira nona Mongol itu hendak memberikan sesuatu tanda meta apa tak taunya adalah sehelai sapu tangan. Pada ujung sapu tangan itu tersulam seekor elang yang indah dan hidup dengan sayap terpentang terbang di angkasa. Bagus sekali sulamanmu ini, puji N.Y.O.N. setelah menerimanya akaimu berjulu elang dari padang rumput, sapu tanganmu ini seharusnya diberikan padanya. Aku sudah memberikan sapu tangan lain yang serupa padanya, sahut kalusi dengan muka merah, maka sapu tangan ini hendaklahkah simpan saja, elak bila kebetulan bertemu dengan akaimu, sapu tangan ini dapat digunakan sebagai pengenal. Bila kalian memerlukan bantuan akaimu, tentu akan dikerjakannya bagaimu. Baru sekarang N.Y.O.N. paham maksud tujuan kalusi itu, katanya dengan tertawa, baiklah semoga kami akan bertemu dengan akaimu dan akanku beritahukan tentang dirimu. Sesudah kalusi pergi dengan tertawa N.Y.O.N. berkata kepada sulem, ngkohlem, untuk menghindari cemburu bakal suami Minghowi itu kepadamu, terpaksa kita harus mengambil jalan pulang dengan memutar ke wilayah sehelai. Terima kasih telah menonton!